Halo guys selamat datang dan kembali lagi di channel Riana Gera di video kali ini kita bakal main Zilong guys ya Kenapa karena sini menurut saya Zilong itu kalau misalkan dipakai di meta hypercarry itu bagus banget dia itu hampir mirip-mirip sama Masya guys ya jadi kerjaannya bisa nge-posturet terus bisa ngeculik musuh kalau misalkan kita mau ngegang musuhnya guys ya so langsung aja kita masuk ke dalam drapiknya guys Oke guys jadi disini kita udah masuk ke dalam drapiknya dan disini saya udah mendapatkan Zilongnya guys ya dan disini untuk emblemnya kita memakai emblem assassin dengan talentnya itu killing spree guys ya dan untuk battle spellnya sendiri disini saya coba klikernya kita ganti ke purify aja karena disini banyak banget hero CC dari musuhnya guys ya Oke tanpa basa-basi kita langsung aja menuju ke dalam in game nya let's go One hour later Oke guys kita udah masuk ke dalam main gamenya dan kali ini kita ambil di bawah bagasnya karena sini kita coba pakai strategi hypercarry lagi dan lagi guys ya sini sesi merasa bosan guys kalau misalkan main di offliner tapi ya kebutuhan tim seperti ini jadi kita harus mau nggak mau guys ya jadi untuk item pertama kita langsung aja pilih item ROM dan disini kita langsung aja bantu bantu babnya biar cepat kayaknya Oke santai dululah kita coba jaga turatnya dulu sampai kita dapet heptasis baru kita bisa culik menculik aja ya hai 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 oke sabar dulu nih saya yakin ini jauhnya lagi jauhnya lagi di rumput Nah itu dia guys sabar aja dia lagi skill kan hai 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 mbak dapat gas ya dan disini untuk item selanjutnya saya coba beli item jungle karena sini menurut saya sih zilong itu lama banget kece buat ngejanggalnya dan disini sih lebih lebih enak kita pakai item jungle aja wih bagus dong gue dilempar sini loh mati sih oke mantap jadi pakai zilong tuh sekarang tuh gampang guys ya kalau menurut saya sih gampang banget kita tinggal tunggu aja inisiasi dari mid karena kan ini posisinya akan tiga eh 131 jadi kalau misalkan di minimap itu mereka udah pergerakan di bawah kita beta aja sih musuhnya disini kan kita ada skill congkel mencongkel jadi ini enak banget sih buat menarik musuhnya Oke disini kita lihatin aja guys karena sini kan kita pakai item rom juga jadi enggak bakal masalah kita masih dapat goldnya walaupun enggak last hit yang penting disini kita masih aman gitu guys pakai zilong sekarang nggak bisa seagresif dulu-dulu guys ya season 2 season 3 itu pakai zilong tuh enak banget dan disini kita harus lihat juga di minimap sewaktu jauh headnya nya itu kelihatan di mid tadi kan kelihatan di mid kita pos aja nih guys lainnya habis itu kita beli sepatunya sepatu rapid boot pokoknya gini-gini aja lah guys ya main offline tuh sebenarnya cuma jaga land kecuali kalau misalkan kita udah bisa ngancurin turret musuh baru kita main-main ke mid guys ini kita coba pancing jauh headnya sini loh dia nggak bakal bisa ngelempar guys pokoknya kita jangan jauh-jauh dari turret lah ya di sini musuhnya juga nggak bakal bisa maju karena kita ada skill satunya itu skill yang congel itu tuh bakal bikin musuhnya itu nggak berani maju juga sih kecuali kalau mereka bertiga atau berempat ngegang di bawah itu bakal bahaya guys ya tuh jauh headnya ada lagi ada di mid jadi kita disini bisa ngambil turretnya dan kalau misalkan kalian main apa namanya itu main offlineer yang kalian kalian pentingin sih jangan apa namanya itu jangan kecilnya guys ya yang penting lain kalian tuh menang turretnya pada hancur Nah itu menurut saya sih kemenangan dari offlineers itu gaseh nah disini kan dia banyak kec-nya nih kalau misalkan kita pakai flicker sih sebenarnya bisa aja kita nggak ada apa ya purify lah gitu nggak ada buat nge-ngalahin CC mereka itu eh karena disini CC mereka tuh banyak banget ada Aurora ada jauh head ada kufra terus ada silvana lagi kan tuh kalau misalkan udah ke kunci itu udah auto-dai sih makanya disini saya pilihnya itu lebih ke purify aja dulu oke di sini kan pedang jungle level 2 kita udah jadi jadinya kalau misalkan kita mau jungle juga lebih cepet sih tuh mereka sih kebanyakan main di atas jadi ini kita di bawahnya bener-bener free banget sih jadi bisa kita push turretnya karena mereka mainnya sih nge-gangnya nge-gang ke atas jadi kita harus ya manfaatin ya kita push aja nih jilong kan cepet banget kalau misalkan mau nge-pass kayak nge-push turret oke sabar dulu kita ambil Pokemon dululah ya nggak bisa boleh jangan maksa-jangan ngomong-ngomong hai 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 Ayo push aaduh ayolah turat-toret satu yang penting kurang guys wih ada cloud nih kan itu dia mantapnya dia nggak lihat apa-apa ya sabar-sabar itu debating guys jadi jangan dipancing jadi skill itu hanyalah bonus jadi kita ya santai aja keceh disini terbukti surat yang dibawa tuh udah habis semua gitu kan tinggal yang didalamnya aja tuh Oke untuk item pertamanya item demikian kita pakai tasis sekarang sini item ini lagi dibuff sama muntun kan jadi ini bakal laku banget item ini oke mantap tuh mereka mainnya di atas semua loh ini kita bawa sih harusnya bisa push nih kita ya kajar boy oke mantap kalau rame gitu kita masuk aja guys jangan takut-takut ayo Touret sabar auroranya udah skill ya sabarlah guys ya kita coba ambil box dulu ini diambil lagi Oke no problem kita isi darah dulu dari Pokemon ini sabar-sabar kita bantuin ngebuff dululah sini boy to ambil aja nih bab oke mantap wih mantap nananya nih boleh-boleh keceh sekarang itu Nana nggak tahu kenapa tuh lagi sering banget dipik padahal dulu wah bener-bener nggak laku sih dulu oke kita makanan turet aja terus kita coba push bawalah ini bawahnya kita harus tuntasin dulu gaseh rame ada 23 ini kenapa cloudnya ajar boy Aduh mekuat udah lah kita n aja lah guys ya ini dororan nih sedap lagi Oke gampang banget keceh nih musuhnya juga enggak terlalu jago banget sih makanya kita pakai Zilong itu aman-aman banget Zilong nggak pernah dipres di bagian bawah dia mainnya di atas terus kan jadi ya mantap banget guys ya Oke guys mungkin segitu dulu buat video kali ini dan untuk itemnya kita tinggal beli berseker theory plus Claire Phantom guys ya Oke support terus channel ini jangan lupa di subrek like dan juga share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye bye-bye Sub indo by broth3rmax